Halo teman-teman, Assalamualaikum Kembali lagi di Safirahu Kali ini aku mau ngajakin kalian untuk belajar merajut Buat kalian yang mau belajar merajut Biar nggak salah dan langsung bisa tonton Sampai akhir ya Di video kali ini aku akan membagi dalam beberapa part Yang pertama, kalian harus punya Benang rajut Kemudian ada Gunting Ada penanda Ada juga jarum rajut Atau hook, hakpen Biasa juga disebut Sama ada jarumnya Kita akan belajar bagaimana cara Memegang hakpen dan juga Cara membuat slipknot dan chain Yang pertama Cara pertama adalah memegang hakpen Dengan cara seperti memegang Sendok garbu atau Memegang pensil, seperti ini ya Yang kedua caranya Seperti memegang pisau, seperti ini Biasanya kalau aku Memegang cara pensil seperti ini Aku pakai untuk project yang tidak terlalu berat Tapi kalau misalnya project yang berat Aku memegang seperti ini Karena kekuatan yang diciptakan dari Hasil memegang seperti pisau ini Akan lebih besar Untuk memegang benang Caranya Kita ambil benangnya Kita tahan dengan 3 jari Kemudian dililipkan di jari terlunjuk Satu Dua Tiga Ini Kemudian Kemudian Jari tengah dan juga jari Jempolnya Memegang di bagian ujung Gini teman-teman Kemudian Kita pegang hakpen Seperti ini Untuk pemula Bisa menggunakan teknik ini ya Dililitkan seperti ini Kemudian Bagian ujung benang ini Ditaruh di belakang Dan kemudian Ditarik seperti ini Ini terbentuk menjadi slip knot Tinggal hakpen Dimasukkan ke dalam lubang Dan Paling ujung benang Ditarik seperti ini Dia akan otomatis Menjadi seperti ini Menjadi erat dan tidak bergubang Selanjutnya Setelah teman-teman belajar Membuat slip knot Lanjut Untuk belajar Membuat chain Diambil Dari sini Dorong ke belakang Kemudian Tarik benang Seperti ini Kemudian Masukkan ke dalam Lubang Benang Ulangi Seperti ini Misal Ini sudah terlalu dekat Tinggal dikurangin Seperti ini Dan usahakan Teman-teman Di sini itu Selalu erat ya Jangan sampai kendor Seperti ini Oke Lanjut lagi Untuk membuat Chain Jika teman-teman Sedang mengerjakan Suatu projek Teman-teman Harus menghitung Berapa chain Yang akan dipakai Karena chain itu Merupakan dasar Dari Segala sesuatu Teman-teman bisa Mau bikin tas Dompet Agar gak salah ukuran Teman-teman harus Menghitung chainnya Di sini aku pakai Sepuluh chain Setelah teman-teman Belajar membuat chain Lanjut lagi Kita belajar Untuk membuat Single crochet Di sini teman-teman Tinggal lihat aja Apa yang di layar Tinggal diikutin Dari sepuluh chain Yang aku bikin Untuk single crochet Diloncat satu chain Dan kita mulai Di chain kedua Untuk membuat Single crochet Teman-teman Tinggal mengikuti Apa yang udah Aku contohin Di sini ya Ini adalah hasil Dari membuat chain Dan juga single crochet Kita lanjut Di step kedua Di atas ini Untuk membuat Double crochet Untuk membuat Double crochet Teman-teman perlu Mengambil Satu Dari sini Dari atas Kemudian dimasukkan Kedalam Satu chain Di sini Mengambil lagi Ketika ditarik Akan menjadi tiga Tiga bagian ini Kita Ambil lagi Dari belakang Kita sisakan satu Ambil lagi Dan habiskan Seperti ini Dan ini adalah Hasil Merajut Dari Double crochet Bisa dilihat ya Teman-teman Bedanya Seperti ini Ini untuk Single crochet Hasilnya Seperti ini Dan untuk Double crochet Seperti ini Lanjut Di step selanjutnya Kita akan belajar Untuk membuat Half double crochet Untuk membuat Half double crochet Teman-teman membutuhkan Seperti dasar Dari double crochet Kita ambil Satu Di sini Kemudian Dimasukkan Kedalam chain Ambil lagi Satu Ketika ditarik Akan menjadi Tiga Bagian benang Kemudian Kita ambil Lagi satu Dari sini Bedanya Ketika double crochet Teman-teman Sisakan Satu Dan Kalau misalnya Half double crochet Teman-teman Selesaikan Semuanya Di tanpa Tersisa Seperti ini Kemudian Lanjutkan Lagi Di Selanjutnya Di lubang Selanjutnya Lubang chain Selanjutnya Dan Jangan Disisakan Lagi Langsung Dihabiskan Seperti ini Dan Ini Adalah Hasil Dari Meranjut Half double crochet Half double crochet Lebih pendek Daripada Double crochet Terakhir Kita akan Belajar Membuat slip stitch Untuk Membuat slip stitch Itu biasa Digunakan Di akhir Project Ketika sudah Sampai Di ujung Seperti ini Teman-teman Tinggal Mengambil Sekali Dari sini Kemudian Diselesaikan Otomatis Jika sudah Seperti ini Disini Akan Terkunci Bisa Dieratkan Lagi Ketika Benang Tertarik Dia Tidak Akan Terbuka Jadi Hasil Ranggutan Teman-teman Tidak Akan Terbuka Dan Aman Nah Teman-teman Disini Aku punya Hasil Project Aku Gabungan Dari Single Crochet Dan Double Crochet Yang Single Crochet Ada Di Daerah Telinganya Sedangkan Di Daerah Pouch Ini Aku Menggunakan Double Crochet Untuk Single Crochet Teman-teman Bisa Lihat Single Crochet Bentuknya Lebih Pendek Lebih Rapat Daripada Dengan Menggunakan Double Crochet Jadi Untuk Teman-teman Yang Buat Amigurumi Itu Bisa Menggunakan Single Crochet Karena Lebih Lapat Dan Padat Kemudian Kalau Teman-teman Mau Membuat Pouch Teman-teman Bisa Menggunakan Double Crochet Terakhir Aku Akan Kasih Tips Buat Teman-teman Yang Pertama Kali Belajar Meracut Pertama Teman-teman Kalau Bisa Pilih Warna Benang Yang Cerah Karena Warna Benang Yang Cerah Memudahkan Teman-teman Untuk Menandai Benangnya Misalnya Teman-teman Baru Pertama Kali Bagi Langsung Pake Benang Warna Hitam Itu Akan Susah Sekali Untuk Melihat Dimana Batas Batas Dari Chain Sebel Crochet Atau Dari Double Crochet Jadi Usahakan Pake Benang Yang Warnanya Seperti Ini Yang Cerah Kemudian Kalau Bisa Teman-teman Aku Sarankan Untuk Pake Benang Yang Saiznya Tidak Terlalu Kecil Bisa Pake Milk Cotton Yang 4 Play Atau Yang 5 Play Dan Juga Untuk Hackpen Bisa Disesuaikan Dengan Saiz Benang Misalnya Teman-teman Belum Mengetahui Untuk Saiz Benang Dan Membeli Teman-teman Bisa Menayakan Dulu Kepada Penjualnya Kemudian Selanjutnya Teman-teman Bisa Untuk Mempelajari Terlebih dahulu Teknik-teknik Merajut Seperti Pola-pola Dasar Yaitu Seperti Chain Slipknot Single Crochet Double Crochet Hard Double Crochet Dan Slipstitch Semuanya Teman-teman Bisa Pelajari Banyak Sekali Kemudian Teman-teman Bisa Memulai Untuk Membuat Project Seperti Project Membuat Pouch Seperti Ini Ini kan Teman-teman Nanti Bisa Dipakai Sendiri Bisa Untuk Makeup Bisa Untuk Uang Juga Dan Banyak Juga Referensinya Misalnya Teman-teman Mau Membuat Apapun Itu Teman-teman Bisa Cari Banyak Referensinya Yang Terakhir Yang Dibutuhkan Adalah Teman-teman Harus Sabar Usahakan Moodnya Sedang Baik Dan Selalu Senang Karena Hasil Merajut Dari Suasana Hati Yang Baik Itu Akan Jadi Rapi Dan Tidak Berantakan Sampai Sini Dulu Untuk Tips Dan Tutorial Belajar Merajut Untuk Pemula Buat Teman-teman Yang Masih Ada Mau Ditanyakan Boleh Langsung Ditanyakan Aja Di Kolom Komentar Lanjut Lagi Part Selanjutnya See you